Intro Irjan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati semakin terpojokan Keluarga Brigadir C terus tunjukkan hal tak wajar pada kematian Sang Ajudan Dapur Berita Artis Terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kasus dugaan adu tembak antara Brigadir C dengan berada E di rumah Kadif Propam Irjan Pol Verdi Sambo kini dilimpahkan dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya Muncul pertanyaan mengapa pengusutannya kini ditangani Polda Metro Jaya Kadif Umas Polri Irjan Pol Dedi Prasetyo membenarkan informasi Pelimbahan kasus baku tembak antara Brigadir C dengan berada E dari Polres Jakarta Selatan ke Polda Metro Jaya Keduanya merupakan Ajudan Irjan Verdi Sambo Bahkan Menurut Dedi Kasus tersebut kini sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan Ia naik ke penyidikan sesuai yang disampaikan Pak Kapolri Ujar Dedi Sebelumnya kata Dedi Kasus yang menyita perhatian publik ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan Namun dia tak merinci alasan pelimpaan perkara tersebut Meski demikian Dedi menambahkan baris krim Polri akan melakukan asistensi pada Polda Metro Jaya Dalam mengusut kasusnya Adik Brigadir C dimutasi dari Mabes Polri Bribda LL yang merupakan adik dari Brigadir C dimutasi dari Mabes Polri ke Polda Jambi Kepala Divisi Umas Polri Irjan Pol Dedi Prasetyo mengatakan Mutasi Bribda LL merupakan permintaan sendiri Jadi masalah mutasi itu adalah permintaan yang bersangkutan untuk bisa kembali ke Jambi Kata Dedi di Mabes Polri Jakarta Menurut Dedi alasan Bribda LL mengakukan mutasi adalah untuk dekat dengan keluarga pasca insiden baku tembak di rumah dinas X Kadif Propampolri Irjan Pol Ferdi Sambo Yang menewaskan Brigadir C Anggota polisi bernama Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J Permintaan mutasi tersebut dipenuhi Mabes Polri dalam rangka memberikan dukungan kepada orang tua Brigadir J dan Bribda LL Adik Brigadir Yosua sudah dimutasi ke Polda Jambi dalam rangka lebih dekat dengan keluarga memberikan support kepada orang tuanya Kata Dedi Kabar mutasi Bribda LL dari Mabes Polri ke Polda Jambi diungkapkan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir J Martin Lukasi Manjuntak Usai membuat laporan polisi di Baris Krim Polri Jakarta Infonya seperti itu ya mutasi ke Polda Jambi sudah beberapa hari yang lalu Ungkap Martin Berbagai spekulasi berkembang terkait kematian Brigadir J usai baku tembak di rumah Dinas Verdi Sambo Salah satunya ialah terkait mutasi Bribda LL yang diduga terkait dengan insiden tersebut Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan berada E di rumah Dinas Verdi Sambo Di Duren 3, Jakarta Selatan Dalam sebuah konferensi pers tiga hari kemudian, Karopen Mas Brigjenpol Ahmad Ramadan mengungkapkan Kasus itu dilatar belakangi pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati Polri akan menemui keluarga Brigadir J hari ini Pertemuan dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil otopsi awal kedokteran forensik kepada keluarga dan juga pengacara Brigadir J Kepala Divisium Mas Polri Irjenpol Dedi Prasetyo mengatakan penyampaian informasi hasil otopsi kepada keluarga dan pengacara Sebagai wujud transparansi proses penyidikan kasus baku tembak di rumah Dinas Kadif Propam Polri Irjenpol Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J Besok insya Allah sore selesai mungkin menerima penjelasan dari penyidik dan juga kedokteran forensik Silakan dari pengacara menyampaikan kepada rekan-rekan media Kata Kadif Umas Polri Dalam pertemuan tersebut Dedi mengatakan pihak keluarga dan juga pengacara akan mendapat gambaran terkait hasil otopsi awal Yang sudah dilakukan oleh penyidik dan juga kedokteran forensik Dia berharap dengan mendapat penjelasan tersebut berbagai spekulasi terkait luka-luka Selain luka tembak di tubuh Brigadir J menjadi terang dan terungkap Nanti penyidik akan menyampaikan kepada kedokteran forensik Mengumumkan atau menyampaikan kepada pihak keluarga tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan Dari hasil otopsi yang sudah dilakukan nanti ada gambaran dari pihak keluarga Pihak pengacara untuk menghindari spekulasi yang berkembang saat ini jelasnya Keluarga minta otopsi ulang Brigadir J Keluarga Brigadir J ingin mengajukan otopsi ulang atau dalam istilah kedokteran forensik adalah eskumasi Polri mempersilahkan keluarga untuk melakukannya Eskumasi merupakan penggalian kubur yang dilakukan demi keadilan Oleh ahli terkait yakni kedokteran forensik Dalam melakukan eskumasi, Polri melibatkan pihak luar agar hasil yang didapat-dapat dipertanggungjawabkan Dari sisi keilmuan serta semua metode sesuai standar internasional Jadi untuk otopsi mayat atau eskumasi itu ada standar internasionalnya Dan akan diaudit karena sesuai standar kode etik kedokteran forensik jelasnya Opsi eskumasi tersebut sesuai dengan komitmen Kapolri Jenderal Polis Tio Sigit Prabowo Bahwa proses penyidikan kasus baku tembak di rumah dinasfer di Sambo itu Akan dilakukan transparan dan memenuhi kaida penyidikan berbasis ilmiah Atau Skin TV Crime Investigation Polri juga terbuka bila pihak keluarga Brigadir J ingin melakukan eskumasi Dengan melibatkan ahli di luar kedokteran forensik seperti dari perguruan tinggi kredibel Nantinya dalam proses eskumasi tersebut akan disaksikan bersama-sama oleh keluarga dan juga pengacara Jadi kami akan terbuka semaksimal mungkin dalam proses penyidikan tambahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!